selamat menikmati selalu dilancarkan dimudahkan dan dilapangkan oleh Allah SWT dan selalu kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah SWT amin maaf ya bos kalau suara saya serak karena masih agak hilang suaranya karena abis batuk dan radang bos makanya upload videonya agak lama ini ini dicoba bikin ya kalau suaranya kurang jelas mohon maaf ya oke rekomendasi buku kali ini masih karya Samjang yaitu sebuah buku yang berjudul Jengis Khan di tengah padang ini buku volume kedua ya kalau yang pertama ini ini Jengis Khan Sang Penakluk ini yang pertama kalau ini yang kedua volume kedua yaitu Jengis Khan Badai di tengah padang diterjemahkan dari judul aslinya yaitu Jengis Khan World Conqueror volume 2 diterjemahkan oleh Reni Indardini diterbitkan oleh Bentang Kota Yogyakarta tahun 2011 dengan nomor ISBN 9786028811453 jumlah halaman XIV plus 482 halaman dengan ukuran buku 20,5 cm karena di video sebelumnya mengenai penulisnya sudah pernah saya tuliskan sekarang kita langsung saja ke tulisan di belakang cover buku ini bos di belakang cover bukunya tertulis sebagai berikut kekuasaan Temujin semakin nyata satu persatu klan mulai datang dan meminta perlindungan di bawah kekuasaannya namun musuh terbesar justru berasal dari orang yang tak ia duga Jamuka sahabat yang lebih dekat dari saudara-saudara mengambil posisi menantang dua pria bercita-cita sama tak gentang menyingkirkan yang lain demi mempersatukan seluruh suku di dataran Mongolia maksudnya tak gentar ya tak gentar menyingkirkan yang lain demi mempersatukan suku di dataran Mongolia Temujin harus memilih mempertahankan mimpi atau persahabatan sementara itu Temujin berhasil membalaskan dendam bangsanya kepada musuh terbesar mereka yaitu bangsa bangsa tartar di tengah kekacauan suasana pertempuran Temujin melihat sekuntum bunga murni tak tersentuh seorang gadis memberani dan bijaksana ironisnya gadis itu adalah keturunan pemimpin bangsa tartar bangsa yang telah ia habisi hingga tak bersisa Mungkinkah cinta tumbuh dari tanah berlumur darah dikenal sebagai penakluk terhebat sepanjang sejarah Temujin membawa Imperium Mongol mencapai kejayaannya novel ini menceritakan sisi lain sang penakluk kehidupan cintanya keluarganya dan tak ketinggalan kisah kontroversial tentang penaklukan kerajaan khawarism sebuah cerita kolosal tentang perjuangan dan kebenarian keberanian menaklukkan dunia itu tadi tulisan yang tertulis di belakang cover buku ini jadi tadi tertulis ya Temujin menemukan musuh yang tidak dia duga yaitu seorang sahabat yang melebihi saudaranya sendiri hubungannya itu lebih daripada saudara yang bernama Jamuka jadi Jamuka dan Temujin ini sama-sama bercita-cita itu mempersatukan suku-suku Mongol jadi Temujin atau Jengiskan akhirnya harus memilih antara mimpi yaitu mempersatukan Mongol atau persahabatan hidup itu kan memang begitu penuh dengan pilihan bro apakah kalian sama dengan Jengiskan biasanya dalam hidup antara sahabat atau pacar biasanya kan gitu tapi receh bro itu bro yang benar itu seperti ini antara mempersatukan bangsa atau persahabatan dimana keduanya itu memiliki cita-cita yang sama mempersatukan dataran Mongol lalu Temujin itu jatuh cinta kepada seseorang yang seorang gadis yang pemberani dan bijaksana tetapi ironisnya dikatakan tadi tertulis bahwa gadis itu adalah keturunan pemimpin bangsa tartar seperti di buku yang saya rekomendikan sebelumnya antara Mongolia dan tartar itu berbeda kalian harus membaca buku yang ini disini disebutkan suku-suku Mongolia dan perbedaan antara Mongol dengan tartar lupa ini alaman berapa ya disini itu ada kok saya gak hafal ya bro jadi pokoknya kalian baca sendiri di dalam buku ini saya lupa itu alaman berapa lalu disini juga ditulis tadi penaklukan khawarism di buku sebelumnya yaitu mana di buku ini juga sudah pernah saya bikinkan videonya kalian tonton lagi kalian simak ya mengenai sah khawarism nanti jadi ada kesamaan juga kita langsung ya intip secuilisi buku saya saya akan tunjukkan sedikit kutipan dari 482 halaman kutipan yang pertama yang saya pilih yang menarik menurut saya kalau kalian nanti beli buku ini kalian baca sendiri sambil ngopi bro setelah jamuka jalin buka dari kaum tartar berdiri dan berbicara tohrul dan temujin menyerang saudara-saudaraku berdasarkan adat istiadat kita kaum nomaden tabu hukumnya membawa kekuatan asing mereka telah melanggar hukum tersebut jadi perkataan jalin buka ini dari kaum tartar itu masih ada kelanjutannya jadi perkataan jalin buka kalian baca sendiri kelanjutannya di dalam buku ini memang sengaja saya potong supaya kalian penasaran lalu jalin buka itu menyebut nama tohrul tadi kan jalin buka berkata tohrul dan temujin jika kalian telah membeli buku yang telah saya rekomendasikan yaitu ini buku islam di asia tengah ini karya muhammad abdul azim abu an nasr maka kalian akan menemukan nama tohrul di dalam buku ini dimana di dalam buku ini nanti itu disebutkan tohrul itu adalah salah satu nama-nama pahlawan Turkmenistan jadi tohrul ini orang mana Turkmenistan Mongolia Turk atau bagaimana jadi kalian itu harus membaca semua buku yang telah saya rekomendasikan mengenai sejarah Mongol sejarah Turki dan jengiskan termasuk sejarah Khazar Bulgaria termasuk ada nanti kalian coba baca Viking juga karena ini sampai kepada Rusia Indonesia jadi tohrul itu di dalam buku ini disebutkan sebagai salah satu nama pahlawan Turkmenistan jadi untuk membahas sebuah sejarah lagi-lagi kita membutuhkan riset kita butuh sebuah riset atau kita bisa membaca literatur-literatur yang kita miliki gitu bos oke lalu kutipan yang nomor dua Temujin senang seseorang berpikiran lurus senantiasa mengundang orang lain yang juga berpikiran lurus Temujin pun menerimanya lalu Temujin berkata mulai saat ini namamu JB kamu membutuhkan nama baru karena kau telah terlahir kembali JB berarti mata panah dalam bahasa Mongol tadi kutipannya kisah perekrutan JB ini bisa kalian baca sendiri di dalam buku ini kalau kalian suka serial silat pendekar pemanah Raja Wali kalau kalian nonton yang tahun 2017 disitu ada perekrutan JB dimana dikisahkan di serial silat pendekar pemanah Raja Wali tahun 2017 itu JB ini sedang dikejar-kejar oleh Jenghiskan dan pasukannya lalu JB bertemu dengan Gocing kecil dan meminta pertolongan Gocing supaya menyembunyikan JB agar tidak ditemukan oleh Jenghiskan dan bala tentaranya ketika ketika Gocing ditanya oleh pasukan Jenghiskan Gocing bersikap satria tidak mau menunjukkan persembunyian JB bahkan ibunya ikut ikut karena Gocing dipukul karena dikira berbohong ibunya membela Gocing ibunya dipukul akhirnya JB tidak tega melihat ibu dan anak itu dipukul oleh tentara Mongol lalu JB keluar karena JB itu bersikap kesatria oleh Jenghiskan diampuni dan dijadikan perwiranya atau pasukannya nah kisah perekrutan JB di dalam serial silat pendekar pemenah Raja Wali ini apakah sama dengan yang ditulis oleh Samjang di dalam buku ini seperti yang kalian tahu di video sebelumnya Samjang menulis buku ini novel sejarah ini setelah melakukan riset yang bertahun-tahun tidak main-main bro coba kalian tonton lagi video sebelum ini jadi jika kalian ingin melihat kisah perekrutan JB di film serial pendekar Pemenah Raja Wali itu ada di episode 2 jadi kalian tonton yang di episode 2 pasti kalian akan menemukan scene atau adegan perekrutan JB oleh Cengiz Khan di film serial silat pendekar Pemanah Raja Wali bro ngopi suara habis rak kutipan ketiga semenjak semenjak awal masa kaum tartar sepertinya telah menguasai kawasan timur dataran Mongolia ingat ya kawasan timur dataran Mongolia pada satu saat mereka adalah suku terkuat dan terkaya di dataran tersebut saya potong lalu saya lanjutkan ke kalimat berikutnya mereka sudah terkenal mereka sudah dikenal dunia luar sejak abad ke-8 alhasil tatar dalam tanda kutip menjadi nama yang mewakili semua orang di dataran rendah tersebut dan bahkan orang-orang Asia Tengah juga oleh karena itu para ulama-ulama berkebangsaan Arab Asia Tengah pada saat itu tidak bisa membedakan antara tartar dengan Mongolia tapi jika kita telah membaca buku ini akan semakin jelas kenapa orang-orang keturunan Arab itu tidak bisa membedakan antara Mongol dengan tartar karena disebutkan tadi bahwa tartar ini sudah dikenal dunia luar sejak abad ke-8 alhasil tartar menjadi nama yang mewakili semua orang di dataran rendah tersebut dan bahkan orang-orang Asia Tengah juga itu bro lalu jika kalian membaca buku yang telah saya rekomendasikan yaitu buku ini sejarah kebudayaan Islam di Turki di dalam buku ini karya Dr. Shafiq Amugni dituliskan bangsa Turki berasal dari rumpun bangsa yang dikenal dengan Ural Al-Taib yang disebut juga bangsa berkulit kuning mereka hidup di pegunungan Al-Taib bagian barat dari padang Mongolia jadi menurut ini bangsa Turki itu mereka itu hidup di kaki pegunungan Al-Taib bagian barat dari padang rumput Mongolia kalau tartar itu menguasai kawasan timur dataran Mongolia itu bos lalu jika kalian sudah baca ini dan juga kisah para nabi karya Ibnu Kasir di dalam buku ini di dalam buku kisah para nabi karya Ibnu Kasir ini itu tertulis selama hidupnya nabi Ibrahim menikah dengan empat orang wanita yaitu Hajar seorang wanita Kipti Sarah binti Haran Kanturo binti Yaktan serta Hajun binti Amin dari masing-masing keempat istrinya tersebut Ibrahim mempunyai beberapa keturunan itu bukan saya yang ngomong itu tertulis di dalam buku ini kitab ini kitab karya Ibnu Kasir yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul kisah para nabi jadi selama ini jika kita mengetahui nabi Ibrahim itu istrinya dua kalau kita merujuk kepada Bible atau Alkitab atau yang kalian kenal Injil atau apalah namanya itu tiga istrinya Sarah Hajar Kentura atau Ketura tapi menurut Ibnu Kasir menurut Ibnu Kasir di dalam kitab ini istri nabi Ibrahim itu empat Sarah Tentura binti Yaktan Hajar serta Hajun binti Amin dan semua istrinya ini mempunyai beberapa keturunan ya ingat ya istrinya Sarah Hajar Kenturo dan Hajun semuanya ini dari keempat istrinya nabi Ibrahim mempunyai beberapa keturunan oke ya ingat-ingat istrinya ya lalu jika kalian telah memiliki atau membeli buku ini buku yang telah saya rekomendasikan ini dan juga telah saya bikinkan videonya kalian akan mengetahui keturunan daripada konturo ya jadi di dalam buku Islam di Asia Tengah Sejarah Peradaban dan Kebudayaan karya Muhammad Abdul Azim Abu Nasr telah saya kutipkan di video sebelumnya yaitu sebagian ahli sejarah mengemukakan bangsa Turk ini merupakan keturunan konturo atau kantura menurut mereka yang dimaksud kanturo adalah putri raja bangsa Turk konon yang dimaksud bani konturo disini adalah bangsa Turk dan tartar sekali lagi saya tidak ngawur bukan saya yang ngomong tapi tertulis di dalam buku ini bos loca itu sohai atau tidak Allah wa'alam bisoab setelah kalian baca buku ini dan beberapa buku yang telah saya rekomendasikan ya kalian harus melakukan penelitian sendiri bro dengan mencari literatur-literatur di luar yang telah saya rekomendasikan jadi Turk dan tartar itu adalah keturunan nabi ibrahim dari istrinya yang bernama konturo menurut buku ini bukan menurut saya gitu loh bos lalu di dalam sebuah hadis ya hadis 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 mana ya lupa saya itu ada disini sebentar sebentar hadis 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 ibn kasir ibn kasir mengenai nah di dalam buku ini lagi di dalam kitab ibn kasir ini ada sebuah hadis yaitu rasulullah sallallahu bersabda anak-anak nabi Nuh adalah Sam Ham dan Yafis dari Sam lahir bangsa Arab Persia dan Romawi yang kebaikan ada pada mereka sedangkan anak-anak Yafis adalah Ya'jud dan Mak'jud bangsa Turki dan bangsa Slavia yang tidak terdapat kebaikan pada mereka dan anak-anak Ham adalah bangsa Kipti Barbar dan Sudan jadi ada yang berpendapat bahwa dari istri yang bernama Konturo Nabi Ibrahim itu memiliki keturunan yaitu bangsa Turk dan Tartar nah ini bangsa Turk dan Tartar yang mana apakah Turk secara umum atau Turk secara klan atau suku atau bagaimana atau Turk secara ras bukan Turki modern kalau Turki modern sudah campuran itu jadi kalian ingat lagi ya Nabi Ibrahim memiliki 4 istri eh 4 istri Sarah Hacar Kanturo dan Hajun dari Kanturo ini maka lahirlah keturunan Bangsa Turk dan Tartar jadi kalian baca sendiri di dalam buku ini nanti ini buku yang sangat recommended saya beli buku ini di online shop coba kalian cari di online shop ini buku yang sangat recommended sekali bos lalu kalian juga harus membaca buku ini supaya ada hubungannya tadi antara Koturo dan ini istri Nabi Ibrahim yang disebutkan oleh Ibnu Kasir yang berjumlah 4 orang wanita oke kutipan yang keempat saya ngopi dulu pada musim gugur tahun 1218 disini tidak disebutkan ya masehi ade atau jirian tidak ada tapi hanya tertulis pada musim gugur 1218 karavan kuda bersekala besar meninggalkan dataran Mongolia tujuan mereka adalah Samarkan ibu kota Khawarism mereka terdiri dari seribu eh mereka terdiri dari 150 pedagang muslim ya mereka terdiri dari 150 pedagang muslim dan 300 kuli menjadikan totalnya 450 orang pengelana dengan 500 unta mengangkut sutra cina berkualitas tinggi benda emas dan perak kalimat saya potong disini untuk kelanjutannya kalian bisa baca sendiri di dalam buku ini ya jika kita memperhatikan kutipan yang telah saya bacakan tadi kita jadi ingat sebuah buku yang telah saya rekomendasikan yaitu buku yang berjudul jengiskan legenda sang penakluk dari mongolia karya johnman dimana di dalam buku karya johnman itu tertulis bahwa rombongan dagang jengiskan yang jumlahnya ada dua pendapat yaitu 100 dan 450 jadi buku ini samjang ini menganut yang 450 nah yang 100 ikut siap baca kalian tonton lagi videonya insyaallah sudah saya sebutkan atau kalau tidak kalian bisa baca sendiri di dalam buku ini jadi dua pendapat itu benar ya 100 orang atau 450 orang jadi buku ini sohe risetnya sohe oke lalu kutipan kelima regu pembawa pesan yang dikirim jengiskan terdiri dari seorang utusan dan dua asisten sekali lagi ya regu pembawa pesan yang dikirim jengiskan terdiri dari seorang utusan dan dua asisten sang utusan adalah muslim turki yang bernama Ali jadi jengiskan mengirimkan seorang utusan dan dua asisten seorang utusan tadi itu adalah muslim turki bernama Ali kenapa jengiskan mengirimkan utusan utusan untuk siapa kepada siapa tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini tapi yang perlu dicatat yang perlu kita ketahui bahwa utusan itu adalah seorang muslim turki seorang muslim ya di dalam buku ini pun utusan dagang jengiskan itu seluruhnya seorang muslim tertulis seorang muslim semua coba kalian tonton lagi video yang telah saya bikinkan gitu bos jika utusan dagang jengiskan itu mayoritas itu seorang muslim lantas kenapa jengiskan itu kok tiba-tiba melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan islam di Asia Tengah pasti ada sebab-musababnya itulah perlunya kita membaca buku atau literatur itu bos tentunya literatur atau buku dimana penulisnya itu sangat kompeten di bidangnya Samjang John Mann dan lain sebagainya yang telah saya rekomendasikan jika kalian memiliki literatur yang lain kalian bisa menyarankan kepada saya oke nah di dalam buku ini ya kan di dalam buku ini tadi ada dua pendapat yang satu sama 450 dan ini kutipan yang terakhir kutipan yang terakhir ya kutipan yang ke enam coba kalian simak baik-baik ini mungkin belum pernah kalian dengar syukur-syukur kalau sudah pernah ya tertulis sebagai berikut sebelum berangkat maksudnya ini berangkat perang ya sebelum berangkat jengiskan memberikan sejumlah panduan dan instruksi tentang perang dengan khawarism kepada para panglima dan komandannya jadi instruksinya ada tujuh yang pertama warga negara yang membangkang dan tidak patuh harus dihabisi di sisi lain mereka yang menyerah harus diselamatkan itu yang pertama instruksi yang pertama dari jengiskan kepada para panglima dan komandannya sebelum berangkat perang lalu pesannya yang kedua bisa kalian baca sendiri di dalam buku ini pesannya yang ketiga juga bisa kalian baca sendiri di dalam buku ini pesan yang keempat jengiskan berkata berusahalah agar tidak menyentuh rumah ibadah kecuali rumah ibadah tersebut dijadikan markas musuh jadi jengiskan berpesan pesannya yang keempat kepada para komandan dan panglimanya berusahalah agar tidak menyentuh rumah ibadah kecuali rumah ibadah tersebut dijadikan markas musuh pesan yang kelima ke enam dan ketujuh silahkan kalian baca sendiri di dalam buku ini bos supaya kalian penasaran supaya kalian mau membaca tujuan saya bikin video ini supaya kalian mau baca membacanya tidak terpaku kepada buku-buku yang saya rekomendasikan ini sekedar pancingan saja kalian terpancing dengan umpan saya dan kalian merasa oh iya yang direkomendasikan Cak Umar ini buku yang menarik dan kalian merasa nikmat membaca tentu kalian akan semakin semangat untuk membaca dan kalian telah melakukan sunnah nabi yang paling awal yaitu ikrok atau bacalah oke ya itu tadi enam kutipan yang telah saya sebutkan semoga semoga kalian terpancing untuk membaca buku ini dan semua buku yang telah saya rekomendasikan kalian dapatkan buku ini kalian beli buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian kalau tidak ada coba kalian hubungi penerbitnya yang sudah saya sebutkan di awal-awal video dan jika di penerbit juga tidak ada coba kalian cari di online shop saya belinya ini di seorang teman ya di akun facebook saya belinya langsung 2 jilid coba kalian cari di facebook kalau tidak ada coba cari di online shop oke semoga manfaat mohon maaf kalau suara saya agak serah ya karena masih sakit jadi tetap semangat untuk membaca jika kalian bingung mau cari buku bacaan apa yang bagus bisa pantengin channel saya ini terus bos oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh